kalau saya lihat Jepang sih sudah ah satu slot lahnya Ngesko Jepang sebetulnya tinggal satu solat lagi kan di ranking dua kalau kalau mengejar untuk lolos langsung langsung nah disini perebutannya atau atau apa persaingannya cukup tepat dimana tiga tim yang bersaingnya yang yang selama ini Indonesia Arab Saudi Auslawi dan juga bahrain-bahrain ada kurang lebih lima pertandingan lagi menuju Amerika Kanada dan Mesiko 2026 nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wongi walaikumsalam salasapahing penakde bawah tersalam dunia dimanapun Anda berada dengan kami di ngoper ngobrol Persib bersama di sebelah kanan saya Mas Bimbang Cep Andalan Koranggala dan Cep Andalan Suka Menak sebelah kiri Mang Desa Deni Sabudin editor Koranggala Sampurasun Rampes yang mengurusi Gala Seprot Gala Persib sampai usaha baju kain bambu desa collection Aya di Shopee sama Alhamdulillah Mang Desi Mang Desi Mang Desa Mam Bambang desi ingat ke desi eh Mang Deni Mang Bambang hasil yang sangat buruk ya Persib lawasi lawatannya dari Cina kita kita kalah satu kosong mememang Hai dengan demikian kita belum mendapatkan poin di Asia satu poin bone Ang Deni tapi pada pertandingan tersebut Victor Iponipo berbesar hati ya mengakui mengakui salahannya tapi kan wajah dalam sepakbol ayah lahnya ayah belum nermanya maka makanya jadi yang kita takutkan terjadi 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 kejutan-kejutan-kejutan bojak ternyata terbukti ketika masuk kemarin ya kalau pertandingan sendiri saya pikir sangat bagus ya dari awal hingga hampir menjelang pertandingan usai dan kita juga sudah sebelum-sebelumnya sebelum ada pergantian pemain sebelum ada rotasi sudah menebak akan berakhir dengan imbang ya walaupun kita bermain pandang ya di situlah ada blunder yang sebetulnya sangat menyesakan ya walaupun memang setiap pemain pasti adalah ayah-ayah pokok-pokok persenamannya hanya saja momennya waduh pas menjelang akhir baru masuk ya ini juga saya ikut apa ya prihatin ya mengejar ke Victor juga ya pasti dia merasa kecewa pas dia merasa ayah pastilah semua pemain juga tidak ingin itu terjadi tapi kenyataannya memang jadi jadi faktor ketidak yakinan Victor nah ya main di kaki kan kurang ya ya kurang pede lain bola suku pada suku ternyata anda lantai kepala Oh jadi gitu ya pas bisa nasi anda senanya kasih sih sih melenceng Tidak berarti tidak melalui faktor pemainnya mungkin ada faktor dari pergantian faktor lainnya berbagai macam faktor lahnya pengambilan keputusan mungkinnya diakumulasikan menjadi suatu untuk keputusannya banyak faktor lah tapi nyaitan manis elek-elek umatnya nyelah berapa sulitnya sulit kurangnya beberapa peluang menyebabkan kalau permainan selesai sepatutnya bisa bersih apa-apa selesai tahu dokternya sama ngimilik sama ngimilik mangi duit duit-duit umpanan lo kita enggak ada di sebuahan di awal permainan enggak ada umpan-umpan seperti itu ayam lagi manit akhir manjakan bisa memanjakan pas ya teman asyik saya sangat ampurain dari sekolahnya poho lupa rewas gemper bercampur menjadi satu jadi hilap siapa siapa ampurau asyik orangnya nonton alah nomor etak gitu ayah gitu soalnya pertandingan sebelumnya juga pas ngelawan Maduranya orang teh ayah gila-gila gitu ya ayah gila-gila di Madura g-nya proses-proses terjadinya pun kita prediksi ternyata terjadi terjadi es juga nurang mah tapi ada silpan maksudnya yang berkira-kira terkenal Hai temalah tapi peluang masih ayah mengenai di ah kalau peluang masih masih terbuka sebetulnya karena masih masih ada sisa empat pertandingan tapi dengan syarat tentu harus memaksimalkan pertandingan tersisa gitu berat ya lumayan berat sih tapi peluang adalah ayah peluang tapi tipisnya tipis-pisan matinya misalnya ada ngobrolkan elemen liurnya tengah-tengah ngobrol-naganya enggak komunis ya entik orang kan menerima keputusan komunis kemarin emang ya berat emang bimbangnya ya emang desa tetanggapan orangnya siga anak mas komunis gitu persip tira rasaan saat iklamu ninggalin ninggalin meletum sapi-sapi parahan lain sapi penyakumum nanya anak masa anak mas komunis lah eh berat sih tegupaya kejaran setik langsung tetap tegas-tegas ke orang beda je ketimbangin banyak deh walau alam tapi ketinggalin untuk pertanyaan untuk ke sanksi kali ini memang cukup berat ya dengan jauhnya ya ada sanksi berupa dilarang dihadiri penonton sampai pertengahan dua kali Pak pertandingan kirung kali lima lima jenisnya sampai sisa putaran pertama ya jadi dua pertandingan tanpa penonton sekali untuk tiga pertandingan sama dana cabraha 285-200 saya mau subsidi ini namanya diselempeng ke-200 tapi saya dikurang tengah jukun banding versi enggak ada tapi aku isi kemana jamin ya emang hal yang wajar senang ada emang kesalahannya intern sih ya enggak jengpul-jengpatur masalah di luar pertandingan mungkin kesalahan ada di dua pihak barunya kurang sikapnya manajemen dalam menyelesaikan suatu masalah akibat-akibat-akibat-akibat-akibat-akibat-akibat-akibat-akibat-akibat atau dampak dari kisur-kisur sebelumnya keterlambatan mananganinya tersigap memang kurang responsif kurang responsif tidak cepat tanggap penuh perhatian kalau kita baca terima ke-2 komunis tidak di learned menyalahkan bumbu botol bumbu botol tanyakan bumbu botol saya sedang menyebabkan dan menyebabkan mundur menyebabkan sesuatu memasukkan 8-8-8 seruah bingung sehingga bahwa l8-8 penonton bingung semangat pemain KB nya jadi orang nana-natenya ngobrolkan versi banyak itu walaunya yang disangsi pokoknya enak persi berpersiapan oleh persi bayar pokoknya gitunya memaksimalkan sisa lagak peluang tim menakar peluang timnas menghadapi bahrain dan cina dan sisa pertandingan kualifikasi derono tiga peluang nek orang kumahata kapialan ayah hari besar sebagian deh sebagian warga Indonesia sebagian banyak ayo optimis lah optimis tersendiri emang denginya emang Bambang bahwa bahwa orang ke dalam ningadi hitung-hitungannya hitung-hitungan poin namun orang menang 15 poin di lagak sisanya Nepi Kangkek Maretan Harup orang posisi dua lolos langsung kepila dunia lagun menakar ya hitung-hitungan paling gorengnya ke posisi katilu jenang lolos kap putaran 4 keempat mang denny mang bambang timang desa helak peluang na kumaha orangnya ya iya mang tilek ngelawan bahrain cina hanya menghadapi lagak terdekat punya lawan bahrain sebetulnya ini momentum buat timnas ini akan menjadi naonnya istilah karena mah Hai momen memenupas Apakah Indonesia akan bersaing dan mudah untuk lolos atau masih berkutat untuk di peringkat tiga atau empat masalahnya begini di dari enam tim kalau saya lihat Jepang sih ini sudah ah merenggang sebetulnya tinggal satu solat lagi kan di ranking dua kalau kalau mengejar untuk lolos langsung langsung nah disini perebutannya atau atau apa persaingannya cukup ketat dimana tiga tim yang bersaing ya yang yang selama ini Indonesia Arab Saudi Australia dan juga bahrain bahrain itu juga saling ngalahkan dan kita di timnas sendiri sudah menahan dua kali pertandingan imbang lawan Arab Saudi Australia dikandang baik dikandang itu yang orang ini kalau misalkan menang dari bahrain itu peluang akan sangat terbuka karena Indonesia hanya hanya harus harus memantapkan diri di Cina dan dua laga Australia sama Arab nanti Arab dikandang dikandang jadi bahrain kan sudah mengalahkan Australia udah mahal yang digadang-gadang peringkat dua dan dengan Arab ternyata kita bisa menahan imbang nah ini kuncinya ada di bahrain nih kalau misalkan menang di bahrain luang sangat terbuka mobilnya membimbang taku maha peluangnya orang menakar peluang ya jeng bahrain jeng Cina eh tak barang ini saya rola kalau bahrain bisa melimbangin ayo optimis omiming ayah buat Cina nanti lebih harus lebih di atas kan kalau semampuannya harus domina segala harus lebih tingkatkan nah nah lain nggak jauh dengan Arab lah kemarin ya malah lebih bisa curi poin kita teh bahrain deh kemarin menang lawan Australia memang ada ujung mulia yang kartu merah-kartu merah jadi jadi bisa kemungkinannya masih bisa diatasi lah akhirnya apalagi pengembang kabar baiknya kan ada dua pemain baru ah ya Nah itu mengkawakanlah dua pemainnya selalu sudah mudahanku siap menurunkan untuk laga lawan bahrain dan Cina gitu si meshilgernya pemain belakang pemain inti di mc2nt kemarin ngelawan MU yang pnr main yt keturunan yang mana doh mc2nt jeng Eliano Reiner sayap kirilah penyerang sayap yang notabene sietate Adina tijani Reiner mengutama pemain tengah C9 ayo lancik nama maleng ngabela walana meren jadi ayat timnas pusat timnas tadi nama karena beda lanceng es kawalanda orang kan inung asli orang Maluku Indonesia maluku melihat dua performa rumah etai kabar baik neta peluangnya terbang aja wajah menerbang halus nyata pengalaman ya mentira kalau lihat dari pelatih kita sendiri ada Cintayong bisa Bagaimana mengangkat mengoptimalkan pemain-pemain yang istilahnya tidak terlalu menonjol di klub-klub asalnya di luar negeri tapi bisa-bisa menjadi ibaratnya menjadi bintang di Indonesia gitu terlebih apalagi ke ini yang dua pemain ini saya yakin Cintayong bisa meraciknya untuk bukit ganas lah ya dan Indonesia siap bersaing gitu ya harus tepat statistik naungkuh ya cara main kira-kira haitah menanya tepat agar tina kumaha itu sama pemain-pemain jaraknya kadang-kadang pernah kejadiannya pas pemainnya pergantian dengan diadankan lo bakun atau itu jadi harus lebih bijak untuk mengelakkan pergantian pemain strategi malah ya jangan terlalu frontal juga lah jadi ada pertimbangan walaupun misalkan kita dalam kondisi mendominasi atau kiranya masih saya mau tahan selama fisiknya masih bagus ini terakhir baru-baru maksimalkan gorengnya untuk kemanangan di menimpin terakhir ayo gator namanya berarti kan berarti yang mahal dari seorang pelatih mahal dari pelatihan masama merenanya lisensi malah hanya bagaimana pelatih melihat momentum dan strategi merenanya kudupas dong singgah kamari baru ngomentum momentum-momentum itu yang mahal dari seorang pelatih yang memang desanya dalam memanfaatkan peluang pergantian yang tepatnya sehingga mahal tetan rumah hati pelatih teoriopasi pelatihan sama lah latihan pertama lisensi mah pasti gitu-gitu gini sakuala malam amat atum abc-abc membentuk-mementuk nah tak ada pemain versi yang lagi ada penyerang versi dimas dajat meng-demang desa mamanya anuker mulai menemukan fix performa analah dimasajat menunjukkan mulai menunjukkan dipanggil ke timnas meng-memang bambang berarti kita dimasih pemain kesebaran pola tempatnya senior mah kelima kelima ada sebetulnya maklok Edo Edo Rian Rian Muhammad Irianto sekarang dimas dajat ayalah perwakil umur 23-23 pas DCG sendiri kan melihat statistik penyerang yang ada di timnya sekarang penyerang nomor 09 Bang Bambang desa ada rapel strikenya yang bermain di brismanron dimas Derajat di versi boki caraka di PSS ya di siang gua nama yang disebutkan tadi belakang mulai menunjukkan ketajaman di liga lokalnya Liga di versi dan PSS menyala Dimas ngelawan persija PSS hoki gua gol ngelawan arema Yahya dan tapestry belum ada cuma ada gol peluang-peluang dari tiga striker kira-kira bisa dibilang persaingannya kira-kira yang bakal menjadi pilihan utama Sintayong sahata memang desa lah coba orang yang soalnya kayak statistiknya ya mah dari 13 main timnya semua umur sih namanya itu Dimas Derajat memasukkan enam gol dan satu asis hoki caraka saat memilih timnas enam main dua gol satu asis rapel strik kalau senior kosong gol dua asis tapi udah tidur masuk ke Korea dari statistik tadi kan semuanya berpeluang tapi lu cocok ya maksudnya nih yang di nuker kia tengah lawan bahrain air saya mah lebih ke prediksi Sintayong menurunkan formasi seperti awal striker ya masalahnya apa untuk Dimas dan ya itu masih ibaratnya pola permainannya agak sedikit berbeda dengan yang biasa diterapkan Sintayong di timnas saya pikir pilihan pertamanya masih tetap seperti semula ya tapi mudah-mudahan Dimas juga diberi kepercayaan ya setidaknya lah ketika dalam keadaan unggul misalkan atau apa Dimas bisa turun dan bisa menunjukkan kapasitasnya sebagai striker nasional yang cukup tajam gitu dan apalagi kalau di timnas sendiri sebetulnya tidak ada yang menjadi gol geternya belum ada sebagai predator tidak ada jadi gol bisa diciptakan siapapun dan kebanyakan ada ada pemain tengah pemain belakang pemain depannya agak kurang bisa diharapkan itu harus ada itu ya sugan sugan banyak Dimas ada ada maunya memang perang gitu tadi timnas sugan juga kau membambang membimbang ya pasti strike masih jadinya pilihan utamanya soalnya kan lebih lama adaptasi dengan tim kalau yang Dimas Dajat yang baru sekarang-sekarang oke apalagi ya jadang-jadang parkiran masih cari ini performa di tim nasional ya belum justru mengkili yang sekarang lagi bukan dikhawatirkan ya masih jadi perhatian tuh di posisi keeper karena Oh mati pas yang sedang cedera sedang ringan ya bukan ini nah Nadeo sama Hermano juga bagus sih tapi sudah jadi bukti kalau Martin Faes dalam pertandingan bersama timnas hanya tinggal sekali kemarinnya warisah sangat terbuktinya reggelah pemain belakang ketika ada tembok terakhir penjara gawang sekelas selepel Martin Faes gitu tapi mudah-mudahan karena kondisi terakhir sih dari dalas dalas absen sendiri sudah dalam kondisi baik juga akan meluncur jenak tinggal melihat kondisi terakhir realnya seperti apa dari tim medis di tim nasi Indonesia kalau kalau bagus bisa main kalau tidak ya terpaksa ditunda cedera pergelangan tangan-tangan berarti Nadeo dan enak pun harusnya harus siap berpulauan 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 berarti ada persaingan yang harus dimanfaatkan dan ini meningkat selain meningkatkan like skill mental juga akan di pertandingan internasional memangnya karena levelnya kan ini sudah coba-coba lagi harus matang harus matang karena ini saya pemain banyak dulu Nadeo bagus sebenarnya tetang yang lebih bagus itu persaingan barangnya jadi pernah nggak ada juga bisalah ya harus optimis lah tapi itu memang saya pikir memang butuh pemain yang tidak terlalu jauh levelnya jadi bisa istilahnya rotasi bisa berjalan dengan bagus gitu ketika ketika itunya sangat jomplang pasti pelatih tidak ingin main-main dan pasti menurutkan pemain utamanya gitu ketika pemainnya levelnya tidak terlalu jauh berbeda saya yakin pasti akan terus merotasi terus bergantian dan itu juga bagus buat tim gitu yang menyandai kendala enamang desa membambangnya ketika akhirnya kan panas cuaca timur tengah ya selang tiga hari atau empat harinya kemudian langsung ke Cina orangnya dengan kondisi dingin aklimatisasi berpengaruh tuh kira-kira performa itu kan biasanya kan sok ayah aklimatisasi halanya main hidup panas kan si kainah kabah rain seberapa bisa acar main kan datang aklimatisasi cuaca ya terus maen tak kacina langsung kan utis taetak menjadi sesuatu kekhawatiran temengdani atau masalah cuaca orangnya jadi kendala bahkan bukan hanya perubahan cuaca dari bahrain ke Cina yang dingin ya bahrain panas ke Cina yang dingin walaupun Cina beralasan bahwa mereka juga menyesuaikan ketika sesudah bertanding di Australia dalam kondisi dingin mereka cari tempat yang dingin bukan dalam dalam tanda kutip licik ya ini yang yang lebih parah lagi di timnas itu kita melakukan perjalanan yang panjang dari Indonesia ke bahrain bahrain ke Cina itu cukup bukan bukan satu jam dua jam tapi belasan jam dan itu sangat melelahkan terlebih nanti adaptasi cuaca juga adaptasi suhu juga akan sangat berpengaruh ya ini pintar-pintarnya nanti Bagaimana menjaga stamina Bagaimana latih fisik untuk menyesuaikan dengan kondisi di sana PR beratnya bencana pasti ya mah tidak kemarin kan versi boge kalau kacinar ada ada kejatnya tiis bisa di dia panas nganah datangkan itu kram 20 derajat penuh kerabkan kaki bitis etam memang cuma memang aikah khawatiran sendiri merenanya cuma memang maksudnya pastilah dari suhunya ya jalanan Oko ini belum belum apa-apa kita bisik udah kenalan penting mental dong karena ya bagaimanapun ketika sudah di level internasional harus siap-siap diusianya nepi bola nageponengnya kupluk nepi dekat tinggali garis bagaimana tapi apapun masalahnya nya solusinya pegadaian apapun masalahnya harus diselesai karena kita sudah berada di level yang sudah lama dinantikan nanti nantikan oleh publik sepak bola indonesianya sudah berantisipasi nah adalah udah siapnya nah lewanya dan timnya ya sudah di level ketiga peluang menuju penuh pilih dunia selangkah lagi anda kalau kecil tapi ayah emang denginya ya betul walau kecil tapi ayah najan detik tapi ayah peluangnya tahu untuk kita merajut asa ke pilih dunia kemudian luar penuh penting masuk belakang si vela dunia mempengaruhi jengsanya baiklah aduh tegur asyuk belakan momen sejarah lah dan ke pengembangan Argentina sang grup yang brazil baik upah kelah satu kebanggaan kebanggaan orang saling pelayan agak sering main sering menang sering roh kesadulah Alhamdulillah hanya melawan tim langganan vela dunia dengan tim nasi ini dan mereka ke meskipun diaspora warga Indonesia main membawa kebanggaan tersendiri bagi kita delay dunia sepak bola yang lainnya Hai peluangnya yakin teorang main salah yakin teman-teman kurang dalam dua pertanian ini orang membawa poin lah maksimal seberapa poin sebutkan di situ tengah-tengah pemalingnya daurang udah kuma aloh dan tiitian yang main dapat poin dapat poin mengenai bukan sekedar dapat poin malah bisa dapat poin penuh dapat poin penuh Insya Allah optimis lah optimis lah karena dua pertanyaan ini merupakan kunci ayah menghadapi Jepang ya momen yang pas mengemas kasih dua pertanyaan kan orang menginjepang di GBK nya di Tondoma yaitu harus dimanfaatkan abdul 2 pertanyaan ini konsentrasi lini belakang fokus-fokus tonggaya kesalahan-kesalahan yang tapi-mahalunya juga kainnya dayu-waya kalau ayah kesaham jangan sampai kita lepoknya lubang-umang-umang ini Hai Hidari lah Bibi langsung nasi pun usahakan tokoh asupan mengamanya mengasa kita iseng asupan usah orang tokoh asupan ini tengah memanfaatkan peluang sedemikkan rupa Transisi dari bertahan ke menyerang Harus sebaik mungkin One chance one goal Satu peluang satu gol Seperti melawan Arab Saudi Ya mamang ya Ya kamar Ya teman-teman Makan itu kemarin Jika kita Memanfaatkan sebaik mungkin Peluang Di depan mata Mata Butuhnya predator Predator Ini depan Ini kesempatan kita Bagi bangsa Indonesia Dalam langkah lebih jauh Di kualifikasinya pela dunia Ada kurang lebih lima pertandingan lagi Menuju Amerika Kanada dan Mesiko 2026 nanti Suara umur Yang Raja Kinanya Orang-orang misalnya Lajokan itu Insya Allah Insya Allah Aku laku Hati lalu Saya ketemu boto Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam